Ya, soalnya kan Om Idang ini kan boleh dibilang It's a rare talent lah di Indonesia ya Jadi kita kepengen tambah Gali lebih banyak Enggak seharian lah Jumlah sejam Enggak sampe ya Belum lagi ditambah lagi Gobrol-gobrolan Pokoknya Ijan enggak loh Ijan Iwan Milang Maradolin saya anak Nah, asalnya dua orang anak ini beda Beda ya Sebenarnya saya juga kepengen interview mereka Terutama Ijan ini The Power of the Dream Om Ijan ini sebenarnya salah kalian wawancara kita Ya, kamu masih wawancara itu justru dia Iya, tapi dia enggak mau Belum Anak ajaib Anak ajaib Anak ajaib anak ini Kemampuan di luar talentnya ada Kita berganti yuk Antisirmininya ke sebelah situ Ya, kemampuan di luar talentnya ada Dia ada Ada satu sisi yang sulit untuk dijelaskan oleh orang Saya mampu membacanya Susah nangkepnya Terus terang Orang yang susah nangkepnya itu orang pintar Susah nangkepnya Orang yang paling gampang itu orang yang paling gampang dipegang buntutnya Itu orang biasanya agak goblok Karena dia kalau ngomong apa kita mesti We have to digest Kalau saya ini kan dari dulu dianggap sebagai pemusi kontroversial Karena pendapatnya kontroversi That's good Ya kan I love kontra 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 Kenapa? Makin kita berbenturan makin tahu kita Makin kenal Ya Banyak orang yang tidak pernah bisa jujur dalam berpendapat Begitu orang di Indonesia Begitu orang berpendapat jujur dianggap menyerang orang Betul Jadi Ya saya tidak heran Kalau sekarang begitu banyak pendapat orang yang dicemohkan Karena mereka tidak Sebenarnya yang menerima pendapat itu tidak bisa menerima Karena kejujuran sudah terlalu mahal Dan bagaimana Om bisa begitu konsisten Dengan your kontroversi itu Karena biasa kalau sudah dihantam orang kan langsung berbalik gitu ya Saya hanya membuktikan satu saja Bukti saya adalah Saya tidak perlu menjadikan apa-apa Oke Ketika saya bermain di panggung Kalau saya konsern Saya tidak perlu menjadikan apa-apa Saya tidak harus membuktikan apapun Saya You just do the best You just play Ya Cita-cita saya sederhana saja I want to be the best You know what? Sangat simple I really like the way you I brush a little bit ya I play what I feel I play what I feel And I feel what I play Actually that's a Miles Davis words ya Yang saya ambil Itu Miles Davis words Jadi Ya Saya bermain musik Berarti saya mulai Saya adalah berkehidupan Yang saya mainkan kehidupan saya Sejak awal Saya tahu benar Saya ketika ditanya waktu kecil Saya tidak pernah sejak kecil saya punya Cita-cita jadi insinyur Atau jadi dokter Atau jadi jenderal Enggak pernah Jadi Ketika saya kecil Saya mau jadi Ida mau jadi apa? Mau jadi musisi Dan cita-cita saya tercapai Jalannya tidak sama dengan orang lain Ini ada background family yang juga musisi juga? Ada beberapa Saya dihajar habis sama keluarga saya Nah itu pertanyaan Waktu saya jadi pemusik Ya karena keluarga saya ada jenderal Jenderal dua biji Ada profesor Semua orang pintar ya? Ya Backgroundnya Tapi saya membuktikan sama mereka How hard? Susah gak? Oh susah Seperti sekarang orang tua gak mau Anaknya Untuk menjadi posisi Oh duitnya katanya Betul itu orang-orang tua yang gobrok ya Orang-orang tua yang tidak punya Pengetahuan Orang-orang tua yang hanya menggali Dari sisi mereka Sedangkan dalam kehidupan ini Kita tidak boleh berbicara Atas ukuran kita sendiri Atas timbangan kita sendiri Di sekeliling kita Begitu banyak ukuran dan timbangan orang Yang harus kita hormati Dan harus kita respect How you get the support? Dukungannya bagaimana itu? Kalau tidak ada yang membuat Mendukung kita Berarti kita harus mendukung kita sendiri Kalau gak ada orang yang mau main bola sama kamu Then you ciptakan permainan kamu sendiri Then you get people Saya tidak ada yang tidak pernah padam Di dalam diri saya Harapan sama faith Oh that's very good Itu tidak pernah padam Di sana Gak orang bunuh diri itu Karena orang sudah habis harapannya Maka dia bunuh diri Nah untuk itu Harapan itu Harus tetap dihidupkan Dan sebagai pemusik Kontroversial itu katanya Ya gak apa-apa Karena pendapat saya Atau main saya I don't care What the people will say So now they see you as a As a successful person Ya itu pun saya anggap Biasa-biasa aja gitu Karena apa Yang saya mainkan adalah Kehidupan saya Ketika saya berhadapan dengan piano Ketika saya mulai Ketika saya mulai One Two One Two Three Four Seluruh akumulasi Kehidupan saya Itu ada di situ Wow Jadi yang saya I really feel what I play And I play what I feel Karena saya tahu Setiap note itu Di dalam kehidupan yang Terlihat saja Setiap note saya itu Setiap tetes keringat Dari note saya itu Itu adalah Satu batu-bata rumah saya Wow That's a step of your life Satu-satu To get into More Betul Dan cara paling singkat Untuk hidup terhormat Agar untuk saya Bersikap realistis Nah Kiatnya apa om Ini kiri-kanan di You know People will not like Ida Rasidi To be You know To be a musician Waktu masih muda dulu Kalau sekarang mungkin Everybody Wow Dulu ya Saya percaya sekali Terhadap Terhadap Apa yang akan Saya rencanakan Saya selalu mengatakan Kepada anak-anak muda Bahwa Kamu harus Merancang Masa depan kamu Karena kalau Kamu tidak Merancang Masa depan kamu Banyak sekali Orang pada detik ini Sekarang ini Berdiri di atas Masa depan Yang tidak mereka Rancang Nah itu dia Terus so many people Yang sekarang Berdiri di atas Masa depan Yang tidak mereka Rancang Akhirnya mereka Bingung Akhirnya mereka Melakukan hal Yang di luar Kapasitas mereka Tapi pengaruh-pengaruh Luar itu ya Omnya itu Banyak sekali Nah masalahnya Itu juga menjadi Sebuah penyebab Begini Globalisasi lah Di dalam bermusik pun Terjadi nilai globalisasi Sekarang masalahnya Kita mau diwarnai Globalisasi Atau kita mau Mewarnai globalisasi Bangsa ini sudah Diwarnai oleh globalisasi Harusnya kita Mewarnai globalisasi itu Seperti saya di musik Saya tidak mau Diwarnai oleh Kalau bisa saya Memwarnai Apapun bentuknya Sesederhana apapun Sejelek apapun Kayak penyanyi It doesn't matter That your voice Is so good It doesn't matter Tapi How you sing it Bagaimana kamu Menyanyikan itu Itu yang menjadi Masalah Louis Armstrong Satchmo Suaranya gak bagus Sabar sekali Tapi begitu dia nyanyi Lihat All the emotional All the feeling What the wonderful world Cara dia menyanyikan lagu itu Ada tonal sendiri Yang dia punya Seperti jazz Kita mulai ke situ Kalau jazz Jazz itu orang vokal Vokalis Saya kemarin bikin Di Inggrat Resmana minta saya Memberikan sebuah Workshop Mengenai penyanyi Yang datang menyanyi semua Saya bilang Yang namanya penyanyi di jazz itu Ya bukan cuma nyanyi Keluar kata-kata Why you just jazz Why you just jazz Jazz itu kan Jazz is the most honest music ever Out of all Jazz adalah Untuk saya Musik yang paling jujur Dia ada improvisasi Improvisasi itu Tidak bisa diulang Yang kita rasainya pada saat itu keluar Dan dia jujur Kita gak bisa ngapus Satu-satu Gak di rewind Enggak Dia jujur Nih om filosofinya bagus sekali Terus Dia sangat jujur Maka bermain jazz itu Bermain musik lah Gak usah jazz Belajarlah filosofi Karena itu punya makna Karena punya Punya Value I learn a lot from music And you can talk with everybody Dengan music ya Ya dan sekarang ini Pada detik ini Di seluruh dunia Musik Cuman satu-satunya bahasa Yang bisa diterima oleh semua kalangan Bukan pidato politik Bukan pidato agama Enggak Musik So how you see Musik jazz disini Di Indonesia Hebat Dengan Walaupun masih Dengan Masih niru 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 Iya Belum ada Sikap Belum ada Sikap Sedikit bisa dihitung Pake lima jari Gak habis Pemusikin bersikap Kenapa itu bisa terjadi Takut Ya karena Yang direferensi Siapa Kayak penyanyi Kemarin Orang kita Mereferensi Al Jero Frank Sinatra Yang terbaik Untuk pop Kalau dulu Mouse Davis Mereferensi Musiknya Dari dia mendengarkan Shirley Horn Dari dia mendengarkan Billie Holiday Itu bahkan Merubah Stylenya Mouse Davis Kita Itu karena Situasi Atau karena Kita sendiri Sebagai Males Musik Musiknya Males Karena Makanya Balik lagi Om kan Boleh dibilang Bener-bener Konsisten Dengan Your road Your jalan Gak pernah Kemana-mana Di situ Terus ya Dari yang awal Kita tahu Dari awal Ya pastilah Orang Indonesia Orang tua Mana mau Menjadikan Anaknya Menjadi musisi Kecuali Kalau seperti Sekarang Sudah terkenal Nah sekarang Boleh dibilang Kita bisa Sebut juga Om Sebagai Jazzmaster By now Kan Your consistency Your controversy Sejujurnya Saya juga Mengkritisi Beberapa teman-teman saya Yang melegendakan dirinya Nah Pendapat seperti ini Yang saya gak bisa tahan Ini yang disebutkan Saya itu Controversial Kenapa You musti Melegendakan dirimu Kamu gak usah Sebut dirimu Legend aja Kamu udah legend kok People talk ya Like I told you before Just now So We don't have to prove anything You don't have to prove anything That's right Just be yourself Oh that's difficult Oh that's difficult Makanya Itu susah Untuk itu Maka Siapa bilang musik Tidak perlu pembahasan Main aja deh Lebih baik Seperti jazz Memang betul Jazz itu lebih bisa dikenali Betul Ya kan Daripada dibicarakan Jazz itu jauh Lebih bisa dikenali Tetapi Knowledge penting Knowledge penting sekali So school is penting Karena sekarang Ya sekolah itu penting Walaupun tidak segala-galanya Kalau kita lihat Kondisi sekarang om Dengan K-pop yang begitu K-pop itu Saya pernah berkomentar Di twitter Apa tanggapan Dan Rasidi Tentang K-pop Pertanyaannya waktu itu Saya bilang K-pop K-pop itu adalah Tamparan untuk Industri kita Jangan salah Korea Selatan Itu menciptakan Membuat K-pop ini Sudah mereka persiapkan 25 tahun sebelumnya Ya Betul Teman saya Jack Lee Produser gede Di Korea Selatan Saya main sama Bob James Di sana Ya kan Dia ngomong Sama saya Ini sudah kita persiapkan Sebelum K-pop ini ada Ya 10 tahun sebelum K-pop ada Itu saya sudah tahu K-pop itu ada Dan saya tidak heran Begitu itu masuk ke sini Saya bilang Saya sudah lihat Hanya masalahnya Kita tidak cepat tanggap Zaman dulu A-pop American pop Itu ada Itu sudah ada The Stilistic The Three Degrees Sudah ada Singer Unlimited The Platters Betul The Temptation Itu kenapa? Dari segi Ekonomi ya om ya Bahwa sebagai musis Juga memikirkan Bahwa ekonomi Uang Income You know For your life Juga is very important Makanya agak sedikit Itu penting Berbelok gitu Itu penting Itu penting Tetapi Ya kan Itu harusnya sejalan Dengan idealisme Can I did I did And It has been done Is it because of It can be done Or is it because of Idang Rasidi That you have A faith Yang begitu konsisten Saya belum pernah Mendapat Kata ganti Kerja keras Oh belum ya Saya belum pernah Hanya itu Saya belum mendapatkan Kata ganti Yang disebut dengan Kerja keras Kita ini Belajar sejarah Terus Bikin sejarah Udah gak pernah Maka kalau Majunya Agak sedikit Terhambat Saya tidak heran Mungkin jalan di tempat Gak maju Karena Kalau kita tidak Buat sejarah Berarti kita takut salah Dan orang yang takut salah Itu orang yang tidak Buat apa-apa Dalam hidupnya Jadi saya mengimbau Kepada semuanya Bahwa Inilah waktunya Anda berbuat salah Betul This is a time For you to make fault Then you may learn From it Maka kamu akan Punya sebuah karakter Maka kamu akan Punya sebuah Sikap yang jelas Yang dianggap Kontroversial Yang di Nabi Muhammad Soleh wassalam Dulu dianggap Manusia kontroversial Jesus Christ Dianggap kontroversial Moses dianggap Kontroversial Ibrahim dianggap Kontroversial Dikejar-kejar Dibunuh Disalib Di segala macam Dijadikan buddha Masa kita punya Goncangan sedikit aja Kita mesti kalah Wah ini bagus nih Om main dulu deh Om ya Kita siapa Bungong Boleh gak main dulu Kayaknya Pengen pelanjang-pelanjang Banyak banget Ini cooling down Bungong 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 Yang Thinkピ Siapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati